Yo guys, welcome back to my channel. Gimana kabar kalian guys hari ini? Ingat apa guys? Selalu semangat! Jangan lupa apa guys? If you never try, you will never know guys. Jadi cobalah segala sesuatunya yang baru-baru ya guys ya. YOLO guys! Nah di video kali ini gue ingin mereview satu cewek cantik dan seksi lagi guys. Ya tapi yang kali ini guys tentunya bukan ATK Girl dan juga bukan 30 Minutes Sisters. Nah kali ini dari brand yang baru guys. Tapi sebenernya ini bukan yang pertamanya yang gue punya. Tapi gue ada beberapa yang lainnya. Cuma ingin gue review yang ini duluan nih guys. Nah langsung aja kita ambil. Tada! Udah, udah, udah. Gak keliatan nih guys ya. Kotaknya gede banget guys. Bentar, bentar, bentar. Nah. Ini ya guys ya. Ini dia guys ya. Nah ini dia. Ini adalah dari Nuke Matrix guys. Oke kalau kalian mau cari Nuke Matrix Mermaid. Nah ini dah dia ya guys. Yeay asik. Nah ini gue ikut PO. Ini lumayan lama ya guys ya. Gue ikut PO pas itu harganya adalah 650 ribu aja guys. Nah. Kira-kira dengan harga segitu. Apakah kita dapet yang sekeren ini. Terus size-nya segede apa. Apakah ini worth it atau tidak worth it. Langsung aja kita lihat. Are you ready? And let's go guys. Sub indo by broth3rmax 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 Nah ini deh guys hasilnya. Nah gue kasih tau dulu guys. Karakter cewek ini. Karakter cewek yang cantik ini guys. Itu namanya adalah Tanya Cerip Dis guys. Wah agak ribet deh guys yang namanya ya. Tapi unik. Namanya Tanya guys. Bertanya-tanya. Iya kan-i kan. Cerip Dis. Cerip Dis. Alright guys. Ini deh guys. Mantap gak? Tuh liat tuh. Mesin mekanisnya jadi kayak setengah cyborg, setengah humans. Jadi setengah robot, setengah manusia. Tuh liat. Wuh liat detail mekanismenya. Waduh gila. Keren banget tuh. Wih gila. Wuh seksi lagi kan. Cantik lagi kan. Wih deh. Gila ini rambutnya sih gue suka banget ya guys ya. Rambutnya tuh bahannya enak banget dipegang. Kayak karet-karet. Bukan karet. Enak banget sih. Nah guys. Sekarang gue mau bahas dulu dari mana ya guys ya. Oke. Sekarang kita bahas dulu apa aja yang didapet deh. Nah oke. Sekarang disini guys. Gue gak pake water decal sama sekali. Nah disini water decal ada disini guys. Nih. Ini ya guys ya water decal ya. Gak gue pasang sama sekali. Tuh banyak ya guys ya. Water decalnya banyak banget. Nih masih ditutup terbungkus ya. Rapi. Ini water decal ya. Jadi rencananya gue pasti pengen custom paint. Biar warnanya lebih cakep. Biar lebih maksimal lagi hasilnya. Baru gue pasang water decal. Oke. Terus kita dapet apa lagi guys. Nah kita dapet water decal untuk matanya. Nih. Banyak banget macem-macemnya ya guys ya. Ada yang warna merah. Warna biru tuh. Ya. Mantep tuh. Terus sampe yang ada kayak pipinya untuk malu-malu dikit tuh. Ya kan. Gila lengkap banget guys water decalnya. Tuh. Ya warna merahnya nih apa nih. Ada air mata kah? Air mata kah? Wah keren tuh sampe ada mata love-lovenya gitu guys. Iya. Asik. Nah kenapa water decal matanya ini banyak banget untuk mimik muka? Karena guys. Nih gue kasih tau nih. Ini mantepnya nih guys. Ini mantepnya. Sebenernya kita disini kalau kita dapet 4 mimik muka yang sudah ada detailnya. Nih. Yang contoh yang disini gue pasang. Nah terus 3 lagi ada disini guys. Nih. Posisi marah atau buka mulut tuh. Iya. Dalam mimik muka yang imut manis ngeblink. Iya. Nih ya. Ini kedua dan ketiganya. Dan yang terakhir. Ini posisi dalam posisi menyanyi guys. Menyanyi. Ini untuk dia menghayati lagunya guys. Jadi temanya dia tuh adalah singer. Penyanyi. Ini ada micnya disini. Terus disini ada speakernya. Tuh liat. Speakernya aja bagus banget guys. Detailnya liat. Sampai segitunya dibikin dalemnya tuh liat. Wih. Speakernya dapet 2 ya guys ya. Nah kita lanjut nih. Kita dapet nih. Gue kasih tau dulu. Kita dapet ekstra muka. Muka. Kepala. Muka. Itu ada 1, 2, 3, 4, 5 lagi. Tanpa ekspresi. Oke guys. Tanpa ekspresi sama sekali. Ada 5. Nah akannya. Disitu kalian bisa terserah kalian. Kalian mau pasang mimik muka apa. Itu ya sesuka kalian lah ya guys ya. Mantep kan. Lengkap banget. Terus kita dapet apa lagi? Kita dapet nih. Banyak macem tangan guys. Tuh liat. Uh. Tangannya banyak banget guys. Ada yang peace. Dua jari lah. Ada yang buka lah. Ada yang untuk pegang senjata lah. Ini sih banyak banget ya guys ya. Terus kepal. Pinju. Tuh liat banyak banget ya. Satu plastik nih. Belum gue potong-potongin semua nih guys. Terus kita dapet lagi guys. Kalau kalian bisa liat disini. Clear colornya itu semua warna oranye ya guys ya. Ini oranye. Di ikannya ini ada ikan apa. Gue bilang ini udah kayak ikan lumba-lumba. Bukan ikan lumba-lumba. Ikan. Ya ikan lumba-lumba lah. Kelakannya sih kayak ya udah ikan lumba-lumba lah ya. Dolphin ya guys ya. Warna oranye. Oranye. Oranye ya guys ya. Nah kita dapet bonus guys. Bonus clear part. Warna clear putih. Tuh. Transparan ya guys ya. Clear putih transparan. Tuh. Untuk speakernya. Untuk mic-nya. Untuk stand mic-nya. Terus untuk ikan-ikannya. Untuk si dolphin-nya. Partnya tuh. Dapet ya guys ya. Tuh. Ini masih belum gue potong sama sekali. Masih bersih dan rapi banget guys. Tuh. Oke. Terus kita dapet rusulanya. Nih. Ini ya tombaknya ya guys ya. Mantep nih tombaknya. Keren. Lihat detailnya. Asik gak tuh. Ini juga ada artikulasinya. Iya. Oke. Oke. Kayak Poseidon punya senjata. Asik. Ini ya. Jadi kalian tau ya guys ya. Tadi gue kasih lihat juga reviewnya. Jadi si tanya ini. Itu bisa berubah jadi mermaid. Atau putri duyung guys. Jadi harus kalian lepas. Kalian gabungin ke dolphin-nya. Ya ini nih. Ini mermaid ini. Buntut mermaid-nya untuk dia nih guys. Nah kalau misalnya udah berubah jadi mermaid. Nih gue cabut dulu. Nih gue cabut dulu. Kalau berubah jadi mermaid. Ini kaki dan tangan itu harus diganti. Termasuk dadanya dan jidatnya. Oke. Nah disini kita dapet nih guys. Gue kasih lihat. Ini jidatnya. Nih tuh. Yang ada armornya sama clear partnya. Ini yang harus kita ganti kalau udah jadi mermaid. Terus dadanya nih kita ganti lagi. Tuh ya. Ada kerang-kerangnya. BH-nya pake kerang ya guys ya. Gitu ya guys ya. Tuh ya. Terus tangannya. Nih tangannya udah seperti kayak humans guys. Bukan cyborg lagi. Bukan robot. Nih. Tuh. Jadi udah pake armor gitu guys. Oke. Udah pake armornya. Nah tapi kekurangannya adalah. Clear part ini guys. Itu sering copot guys. Clear part kecil ini. Kalau kalian pasang armor-armornya. Itu kan. Agak menguji kesabaran sedikit lah ya guys ya. Tapi gak parah banget. Jadi ada beberapa bagian part itu memang gampang lepas. Apalagi guys. Apalagi. Ketika kalian sambungin ke dalam dolphinnya. Ini armor-armor dolphin. Nanti gue jelasin lagi. Armor dolphin ini banyak banget yang gampang copot. Oke guys. Nih ini mic-nya. Ini mic-nya guys. Bener-bener mirip kayak mic ya. Perlu detailing dikit. Nih clear part-nya. Stand-nya. Untuk berdirin mic-nya. Oke. Nah sekarang kita bahas artikulasinya dulu nih guys. Nih. Ini dia si Tanya. Keren. Asik nih. Asik. Ini rambutnya dulu deh. Rambutnya dulu. Jadi rambutnya tuh bisa digoyeng-goyengin guys. Bisa diangkat. Bisa goyang kiri-kanan. Bisa diputar-puter. Asik gak tuh. Ini juga nih. Ini gak deh. Ini gak bisa deh. Nih. Ini karet guys. Mantep ya. Enak banget tuh. Tuh. Gak akan patah guys. Tenang. Gak akan patah. Kalau kalian main-main rambutnya enak banget nih. Cuma yang ada artikulasinya cuma dua belakang ini guys. Oke. Nah untuk kepalanya sendiri. Kita bisa putar 360 derajat. Oke. Anggukin. Enak nih. Ke kiri. Ini fleksibel banget nih lehernya. Enak banget dimain-maininnya. Oke. Nah dadanya. Dadanya nih. Kita bagian badannya ya. Badan ini mantep banget nih. Bisa tekuk ke depan nih. Hmm. Cakep gak tuh. Mantep tuh. Ini bagian ini deh. Dadanya dulu deh. Nih. Ini bagian dadanya aja bisa digoyeng-goyengin begini guys. Belum ke bagian perut ke bawah. Nih. Ini perutnya juga masih bisa ngikut guys. Uh. Enak banget nunduknya guys. Terus kalau kita ke kiri dan ke kanan. Tuh. Ke kanan. Ke kiri. Uh. Mantep banget sih artikulasinya. Top. Top. Marco top. Oke. Nah untuk tangannya sendiri. Bisa angkat maksimal tuh. Tuh. Maksimal. Mantep kan. Untuk bicepnya. Ini juga bisa diputar 360 derajat ya guys ya. Terus bisa putar 360 derajat. Terus juga ini juga bisa diputar-putar ke belakang juga nih guys. Mantep kan. Nih kita balikin lagi. Nih. Nih. Cakep. Terus sikunya. Alah copot bentar. Kekencangan. Oke turunin lagi dulu deh. Biar manis. Sikunya. Uh. Maksimal banget guys. Lipetannya. Lihat. Lipetannya maksimal banget. Hmm. Cakep tuh. Aduh copot. Iya kekencengan. Iya. Iya. Kekencangan gue guys. Kekencangan. Kekencangan. Gue kekencengan. Oke. Mantap ya. Terus untuk pergelangan tangan. Iya. Copot. Jadi. Nah ini salah satu kekurangannya juga guys. Untuk bagian tangannya yang disambungin ke konekternya itu gampang lepas. Oke guys. Oke. Gampang banget. Licin banget. Ini bisa putar 360 derajat. Dan juga bisa naik ke atas. Bisa tekukin. Tekukin ke atas. Ke bawah. Ya guys. Ini konekternya bisa digoyang-goingin ke atas ke bawah juga. Cuma kalau kalian mainin pas ada tangannya itu tangannya gampang lepas. Oke guys. Kalau bisa kalian copotin dulu. Baru kalian pasang ulang untuk pose yang kalian mau. Lanjut ke bagian pahanya guys. Wow. Kalau kita lihat split. Apakah bisa split? Oh gak terlalu lurus ya guys ya. Splitnya gak maksimal. Cuma segini doang. Mantap. Kalau kita tendang ke depan. Agak harus dimiringin dikit kayaknya. Ya ya ya. Pahanya harus miring dikit. Jadi gak lurus banget. Jadi dia serong ke depan kalau tendangnya. Ini ke depan. Nah iya. Dia agak serong ya guys ya. Tendangannya ya guys. Terus bisa diputar 360 derajat juga. Oke. Bisa putar 360 derajat. Ini barusan ada yang copot lagi guys. Oh iya. Sistem mekanismenya ada yang copot. Ntar. Kita pasang lagi nih. Oke. Ini pahanya bisa 360 derajat. Kita lihat tekukan kakinya guys. Uh gila guys. Mantap banget guys. Sistem mekanismenya ini. Perhatiin baik-baik guys. Ih cakep banget liat ya. Lihat baik-baik guys. Ketarik. 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 Wuih. Gila. Betisnya itu bisa ketarik. Wah sistem mekanismenya keren banget. Detailnya. Dapet banget guys. Mesin-mesinnya itu kelihatan banget ya guys ya. Wuh liat. Lipetannya itu maksimal banget guys. Asik. Ini si detailnya gue gak pungkir ya guys ya. Keren banget. Terus kalau untuk pergelangan kakinya. Itu gak bisa putar 360 derajat guys. Cuma bisa naik ke atas dan ke bawah. Oke. Ke atas dan ke bawah. Ini kakinya agak unik ya guys ya. Gak ada jaringnya. Jadi bener-bener kayak robot gitu lah ibaratnya. Oke guys. Terus. Lanjut. Kita lanjut. Kita taruh sini dulu. Terus kita dapat satu kepala ikan. Ini untuk dia pegang ya guys ya. Untuk kayak semacam seal. Tapi ada pedangnya gitu guys. Ya ini tajem banget. Hati-hati ya guys ya. Ini clear partnya tajem banget. Oke guys. Nih. Untuk pegangannya dia. Untuk semacam seal lah. Alright. Terus guys. Kita dapat apa lagi? Kita dapat stain base ya guys ya. Tentunya kita dapat satu stain base. Tenang. Stain base-nya unik banget. Bagus. Kokoh. Sampai ikan segede ini aja bisa diangkat dia guys ya. Ini kita cabut dulu. Cabut dulu. Kita bukain. Nah. Ini dia kita mau bahas nih. Lihat detail ikannya. Uh. Lihat buntutnya. Artikulasinya. Lihat. Uh. Tuh. Lihat barusan ada yang copot guys. Itu yang gue bilang ya guys ya. Ikannya ini kalau kalian main-mainin. Agak sedikit gampang copot-copot. Oke. Ini gue pasangin lagi. Tapi untuk artikulasinya gue gak ini guys ya. Gue gak ragukan lagi. Artikulasinya bagus banget. Sampai buntut-buntutnya juga nih. Buntut-buntutnya juga bisa ditutup. Dibuka. Ditutup. Terus bisa diputer. Tuh lihat. Tuh. Mantep gak tuh. Ini tajam nih. Nih. Ini tajam buntutnya. Bisa diputer. Artikulasinya mantep banget ya guys ya. Terus bisa digoyang ke atas. Setiap partnya. Setiap bagian buntutnya guys. Ini ada bagian 1, 2, 3, 4. Itu bisa ada artikulasinya masing-masing guys. Tuh. Lihat. Wih dih. Cakep gak tuh. Ini gue. Ini keren banget sih. Keren. Terus kita puter lagi balik. Kita bisa balikin lagi nih. Ini bisa puter 360 derajat. Nah tuh. Oke. Ini bisa puter 360 derajat. Gue balikin lagi. Nah. Mantep kan. Terus. Nih. Ini yang paling gue gak suka nih. Tuh. Itu baru gue mau bilang tuh. Nih. Bagian sayap. Bagian sayap-sayapnya ini sih ya. Sirip-siripnya itu. Itu gampang banget copot. Gue gak tau. Mungkin kalau kalian yang udah punya. Boleh tulis di kolom komen nih guys ya. Apakah kalian punya masalah yang sama atau enggak. Alright. Jadi gue dapet nih bagian sirip-siripnya ini. Kiri dan kanan tuh gampang banget copot. Kalau dimainin guys ya. Oke. Ini ada artikulasinya juga nih kepalanya. Ini bisa diangkat nih. Lihat ya. Tuh. Armor-nya tuh bisa dibuka gitu loh guys. Nih. Alright. Tuh. Bisa dibuka. Dah. Ketabok dong. Oke. Terus yang lebih kerennya lagi. Ini mulut-mulut dolphinnya tuh bisa dibuka guys. Asik. Lihat. Ada missile launcher-nya guys. Ada missile launcher-nya 3 biji tuh. Nah. Dibuka bisa nembak guys. Bisa ada missile launcher-nya. Iya copot. Jadi ini yang seperti kalian perlu ketahui ya guys ya. Memang agak gampang copot-copot. Nih. Bisa dibuka juga mulutnya guys. Ada missile launcher-nya. Kita tutup lagi. Biar agak-agak jahin dikit lah ya. Oke. Tuh. Lihat detail-detailnya. Keren sih. Detailnya dapet banget sih. Gue suka banget sih. Detailnya gue. Gue bener-bener paling suka tuh detailnya sih. Detailnya keren banget. Nah. Kalau gue nih. Kalau gue udah kayak gini nih. Gue udah beli. Gue bakal taruh posisi dia dalam posisi manusianya. Dan ikannya tetap jadi ikannya. Jadi lebih keren gitu lah guys ya. Jadi terlihat banyak. Kita beli satu. Dapet dua gitu guys. Terus aksesoris-aksesorisnya banyak banget. Ya. Oke guys. Mungkin sekian aja untuk gue review si Nuke Matrix Mermaid satu ini guys. Yaitu tanya cerip dish. Alright guys. Ini bener-bener worth it untuk dibeli. Harga yang gue beli pas waktu harga PO 650 ribu itu. Ini worth it banget untuk dibeli menurut gue. Oke guys ya. Nah. Kalau memang kalian tertarik. Boleh kalian search di toko online. Mungkin masih ada yang jual. Gue gak tau ya guys ya. Terus. Sekarang gue mau kasih rating dulu guys. Untuk missing colornya sendiri. Nah ini missing color. Gue kasih tau missing color. Missing colornya sebenernya sih. Menurut gue ini udah cukup oke. Ini cukup oke. Cuma butuh perlu detailing sedikit lagi. Kalau udah detailing lagi. Itu bener-bener udah kayak keren banget sih. Top banget sih kalau udah kasih detailing ya guys ya. So missing colornya gue kasih nilai 8 dari 10. Untuk detailnya guys. Nah detailnya. Aksesoris. Waduh ini sih gila banget ya. Detailnya sih mantep banget. Gue suka gue kasih nilai 10 dari 10 guys. Nah untuk artikulasinya sendiri guys. Artikulasi sebenernya bagus. Cuma ada beberapa part yang gampang copot ya. Atau loose ya guys ya. Jadi gak sempurna. Tapi masih oke guys. Masih oke. Gak menguji kesabaran banget sih. Masih bisa dikompromi guys. Jadi gue kasih nilai 8 dari 10 juga. Dan jangan lupa guys. Gue mau kasih tau juga. Kalau untuk snap fitnya. Pas kalian merakit. Snap fitnya tuh halus guys ya. Tidak menyiksa jari-jari kalian. Ini snap fitnya bagus banget. Alright guys. Nah kalau kalian mau tau tinggi badannya itu ada di sekitar 15 cm. Oke guys. Jadi tinggi badannya sekitar 15 cm. Nah sekarang kita coba bandingin guys. Kita bandingin sama HD Gundam. Ini HD Gundam. Ini HD Gundam sekitar segini ya guys ya. Jadi HD-nya lebih pendek dari si Nuke Matrix-nya. Ini lebih pendek. Coba kita berdiriin lagi nih. Coba kita berdiriin lagi nih. Kita berdiriin lagi. Coba berdiri yang lurus. Nah. Nah. Oke segitu. Kalau sama Luluce. Luluce 30 Minutes Sister. Nah. Segitu guys. Jadi memang lebih pendek dan lebih pendek. Dia memang tinggi banget. 15 cm. Oke guys. So jangan lupa guys untuk give me a comment. Di kolom komen. Gimana menurut kalian tentang si Nuke Matrix ini. Dan jangan lupa untuk like kalian di video gue. Dan yang terakhir guys. Tentunya apa? Share and subscribe my channel. Oke guys. So see you in my next video. And have a nice day. Bye bye guys. And have a nice day. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Terima kasih.